Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang di channel youtube aku Ika Huyunisa Di video kali ini aku mau nyobain Plus nge-review juga SSPIN BASKIN HDI So, seperti apa sih Nyobainnya aku dan juga revian aku Buat kalian yang penasaran Stay tune terus ya Dan guys, yang buat aku Pengen nyobain plus nge-review Ini adalah dari harganya Kalau aku harganya tuh Aku pribadi ya Kalau aku pribadi, ini tuh Aku ya lumayan mahal sih Dengan harga Rp336 Kita dapet SSCREAM Dari BASKIN HDI ini Dan ini tuh menurut aku Bikin penasaran Seperti apa sih SSCREAM BASKIN HDI ini Harganya yang menurut aku Yang pertama, seperti biasa Aku bakal nge-review ini dari Kemasannya, oke Dari disini tuh kemasannya tuh kayak gini Sekalian bisa liatkan, disini tuh dia itu Penutupnya itu dia itu Warnanya silver gitu Dan ini tuh kayak gini Jadi disini tuh dia tuh juga ada Kayak seperti saigonnya gitu Aku bakal langsung buka aja langsung ya Jadi kayak gini Dia itu buat nutupin yang disini gitu ya Ininya juga ada Pas tepat disini juga ada harganya juga guys Jadi harganya itu Rp336 Jadi disini aku gak ada Mereka-reka harga Sudah Seperti ini harganya Kalian bisa liatkan Harganya segini Dan nih guys Dia tuh disini tuh Dia tuh 15 gram gitu Dan disini tuh dia tuh SSC Smart Skin Cream SPF 50 Plus Or PA Plus 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 Jadi ini tuh PA plusnya itu 3 kali Dan ini tuh SPF 50 Plus Ini tuh yang bikin aku suka Ini dari segi SPFnya juga sih Karena apa? Karena kalau aku pribadi ya Kalau aku pribadi kan sering aktivitas di luar rumah Dan itu perlu banget yang ber-SPF tinggi Dan buat aku ini tuh jawabannya Yaitu SSC Dan SPFnya juga tinggi Dan aku ini tuh bagus banget Buat kalian yang suka aktivitas di luar Bagus ini SPFnya Dan gak cuma aktivitas di luar aja sih Sebenarnya aktivitas di dalam pun Kalian juga perlu yang ber-SPF 50 Yang ber-SPF ini juga Dan itu tuh Untuk setiap kulit itu Ada ya Aku lihat di beberapa artikel gitu ya Itu ada perhitungan untuk kalian Kalian butuh SPF berapa Kalian butuh SPF berapa Tapi kalau menurut aku pribadi Aku suka ini juga dari segi SPFnya Dan ini Itu menurut aku itu Cucuk banget Buat aku yang sering aktivitas di luar pangan gitu Dan geng Sekadang pelanjanya Kalian kan kayak gini ya Kak itu udah aman belum? Kak itu merknya siapa? Kak itu gimana? Nah itu made in siapa? Itu apa? Bla 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 Pertanyaan yang Menurut aku banyak banget sih Pertanyaan kalian Emang banyak sih Gapapa Gapapa Emang harus Kita harus tanya Kalau gak tau Tanya aja Gapapa It's no problem ya Jadi Kalau menurut aku Gini guys Bukan menurut aku sih Memang ada tulisannya disini POM NA Kalian kan pasti tanya gini Kak udah berbadan Kok udah ada tulisan POM NA nya enggak? Ini tuh udah ada tulisan POM NA nya disini Nomornya juga udah ada Dan Kalian pasti tanya Kak ini merknya dari siapa? Jadi Ya itu kan SSPIN BASKIN HDI Dia membawa nama HDI Kalau kalian tau HDI Kalian pasti Paham lah Kalian pasti tau Kalian Kalau kalian bagi kalian yang gak tau Kalian bisa searching di Google Tapi bagi kalian yang memang bener-bener Ngerti apa ya Bagi kalian yang Suka make up Mengerti make up Memahami make up Pasti udah gak asing Namanya Produk HDI Produk ini Produk ini Karena Memang gak semua produk itu ya Apa ya Gak semua produk itu Di Apa ya istilahnya Tapi gimana ya Gak semua produk itu Ada di Tempat-tempat yang biasa Kadang ada produk-produk itu Yang Kayak HDI Nuh Produknya itu Ada di tempat-tempat Yang luar biasa Kayak gitu Kalau menurut aku pribadi Seperti itu Aku ngeleng-aplikasiin ini Ketangan aku juga Dan aku mau Cium-cium juga Aromanya seperti apa Jadi langsung aja Oke kita mulai dari Segi aromanya Oke Kalau untuk aku Aromanya enak Aku recommend ke kalian Enak kok Gak masalah kok Untuk aroma Enak Biasanya itu Pertanyaannya itu Dari kalian itu Kayak gini Muka ini Ingredientnya kayak gimana Cara pakainya Seperti apa Ada tulisan Perhatiannya Atau gimana Atau ada apa Gitu kak Tenang aja Nanti aku bakal foto Aku bakal buat video juga Di fotonya itu Jadi kalian bisa baca Selengkapnya Kalian juga Bacaannya juga Bacaan-bacaan Melatih nih Bisa juga sih Sebenarnya Jadi aku nanti foto aja Biar kalian bisa Biar kalian bisa baca Memahami Dan juga Mendalami Ya kan Selanjutnya Selanjutnya kita bakal Bahas-bahas soal tekstur Warna Dan juga Seperti apa sih SS Cream Base Skin HDI ini Dan langsung aja Aku bakal memulainya Kita ke tekstur Oke langsung Langsung kita ke bagian tekstur Kita seperti ini kan Ternyata dia gak jatuh Jadi dia tuh teksturnya Bukan cair Bukan cair banget Selanjutnya Aku bakal langsung Ini oles-oles Ketangan aku Seperti apa Nanti perubahannya Kalau kalian lihat Sebenarnya Lihat ya Langsung aku Lanjut Oles-oles Oke Di diri Kayak gini Aku dia Bener-bener Untuk di diri Tangan aku yang semuanya Coklat kuning Coklat keringan Kayak gini Kan bisa liatkan Langsung Beda banget kan Perubahannya Ini tuh kayak gini Warnanya Alamanya juga enak Seger Aku suka ini Warnanya Oke kita lanjut Kita oles-oles Beberapa aja Jadi kayak gini Aku coba Untuk meratakan Jika gini Warnanya Beda banget kan Yang tadi Sama yang Kayak aku tuh Yang sekarang Beda banget kan Jadi ini Aku dia tuh Bener-bener bagus Aku suka banget Ini sama warnanya Jadi ini cocok banget Nanti aku juga bakal Aplikasi ini Kewajik aku Jangan cuma Coba di wajah juga Oke aku bakal Aplikasi ini Langsung Nanti ke wajah Aku ya Jadi kayak gini Suka banget Cantik kan Ini cantik banget Warnanya Suka ini sama warnanya Lesturnya juga oke Aramanya juga oke E-reader nya juga oke Dan apalagi yang perlu Dipertanyakan Sf nya juga oke Dan ini Menurut aku suka Banget aku Manfaatnya guys Disini tuh Aku bakal Langsung Aplikasi ini Ss cream Biar mungkin Hadir Ini ke wajah aku Langsung ya Disini tuh aku Nambilnya segini Aku nambilnya gak terlalu banyak Karena aku gak biasa Pake Yang tebel banget Itu gak Aku lebih suka Yang Ss cream Aplikasi ini Ini kok aja Aku disini Aku mau belah Aku mau bagi Jadi dua Yang before Sama after Ini aku mau Kaya banyak Kaya banyak Kaya banyak Kaya banyak Kaya banyak Jadi aku Langsung Ratain aja Mungkin Lihat Biar kalian Lihat Kayak gimana Ini Bikrim Ya Bikrim Bikrim Ya Ya Bikrim Wow Jadi Oke Jadi dia tuh Kayak gini Geng Slibit Bikrimnya Dan ini Bagus banget Aku Aku Jadi Kayak gini Ini tuh Belum aku ratain Ke Seluruh Bagian Yang Bagian Sininya Ini masih Beberapa Tapi ini tuh Bagus banget Sesunnya Dan ini tuh Aku Tadi gak pake Palembesin Sekali Yang ada Aku Bilang Tadi Aku Kan Gak Pake Makeup Dan ini Juga Gak Pake Skincare Dan ini tuh Kayak gini Dia tuh Ada efek Kayak Glowing Disini Kalian Bisa Lihat Ini tuh Ada efek Glowing Ini yang Udah Kepake Sama SS Krim Tadi Dan ini Yang Belum Kepake Sama SS Ini Belum Kepake Sama Sekali Kayak Gini Kulit Aku Geng Kalian Bisa Lihat Dan ini Yang Udah Disini Ada Efek Glowing Disini Dan Disini Aku Mau Bakal Ratanya Ini Keluruh Wajah Misalnya Perbedaannya Yang Udah Memakai Sama Yang Belum Memakai Sekian Video Dari Aku Suka Dengan Video Aku Kalau Kalian Suka Dengan Video Like Subscribe Comment Dan Share Kesehatan Social Media Kalian Aku Berharap Kalian Suka Dengan Aku Dan Thank you For Watching Bye Bye